Pacitan dikenal sebagai wilayah dengan beragam destinasi wisata alam. Salah satunya Pantai Serau yang menyajikan keindahan alam dengan deburan ombak dan pasir putihnya. Mampu menarik perhatian para wisatawan dari luar kota. Beginilah para peselancar Cili yang sedang berlatih. Mereka terlihat antusias dan terus-menerus mencoba menaklukkan ombak Pantai Serau. Anak-anak ini bertempat tinggal tidak jauh dengan lokasi. Mereka hampir setiap harinya selalu berlatih dengan semangat. Bukan hanya itu saja, Pantai Serau juga dijadikan tempat latihan para peselancar senior lokal maupun asing. Mereka menilai bahwa ombak Pantai Serau ini sangatlah bagus. Adrian yang merupakan wisatawan asing dari Perancis telah tinggal di Pacitan selama 10 tahun. Ia mengatakan bahwa ombak Pantai yang menjadi daya tarik utama bagi para peselancar. Selain itu, nuansa alami dan indah menjadikan para wisatawan betah berlama-lama. Kalau selalu sportnya itu bagus, kalau musim hujan anginnya bagus, kalau musim kering itu angin kurang bagus di sini. Terus nampaknya apa ya, sedikit tidak bisa prediksi, harus di sini dulu cek kalau dapat bagus dapat bagus, kalau tidak tidak harus kembali lagi. Saya ada di sini sudah 10 tahun sekarang. Semoga pemerintah juga bisa merespon bahwa ini sebuah potensi prestasi anak bangsa. Karena kita harus mengelola atlet-atlet jepeng di masing-masing daerah dengan serius. Dan untuk kompetisi di luar untuk membawa nama daerah-daerah masing-masing dan potensi para wisata masing-masing. Olahraga selancar sendiri sejak tahun 2019 telah resmi masuk cabang olahraga prestasi setelah sebelumnya di cabang rekreasi. Dengan hal tersebut, para peselancar berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk terus mengembangkan olahraga selancar di Pacitan. Mengingat pantai di Pacitan sendiri telah menjadi spot paling cocok bagi para peselancar. Umi Wardah melaporkan.